KPU Purwakarta Solawat ikut menggema mengiringi rombongan pengurus DPC PKB Purwakarta saat mendaftarkan bakal calon legislatif atau bacalek untuk pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum setempat pada Sabtu tanggal 13 Mei tahun 2023. Berbeda dengan partai politik lainnya, rombongan bacalek dari PKB Purwakarta saat mendaftar ke KPU Purwakarta ini didampingi oleh para ulama dan habaib. Ketua DPC PKB Kabupaten Purwakarta, Sona Maulidah Rumardi mengatakan, tak hanya ulama dan habaib dari kaum sarungan dan milenial juga ikut serta mendampingi pendaftaran bacalek dari parpol dengan nomor urut 1 tersebut. Sementara kaitan jumlah bacalek PKB Purwakarta yang didaftarkan ke KPU ini, Sona mengatakan jumlahnya mencapai 100 persen atau 50 orang bacalek yang hampir 40 persennya berasal dari kaum milenial. Sona juga mengatakan bahwa PKB pada pemilu legislatif 2024 mendatang memiliki target minimal 12 kursi. Ia juga mengungkap 2 dari 6 orang anggota DPRD fraksi PKB Purwakarta tidak mendaftar bacalek untuk Pilek Purwakarta 2024. Dua orang itu diantaranya Ahmad Sumita yang memutuskan untuk tidak maju kembali pada kontestasi Pilek Purwakarta 2024 karena faktor usia. Namun demikian, kata Sona, kendati tak maju lagi sebagai bacalek, Ahmad Sumita tetap aktif di PKB Purwakarta. Kemudian ada Neng Supartini yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua DPRD Purwakarta dari fraksi PKB yang tidak ikut Pilek Purwakarta 2024 karena pada kontestasi pemilu 2024 ini dirinya mencalonkan diri sebagai bacalek DPR RI daerah pemilihan Sumedang, Majalengka, dan Subang.